Ya, Assalamualaikum Wr. Wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada pertemuan terakhir mungkin ya, mata kuliah dasar-dasar pemrograman 2 ini, saya akan mereview kembali ya, materi yang saya beri di pertemuan 13 dan 14 ya, tepatnya materi terkait dengan array dan juga materi tentang short array. Nah, seperti yang kita tahu, bahwasannya array itu merupakan satu variable yang bisa memiliki banyak nilai ya, teman-teman. Misalnya, saya membuat satu buah variable, variable array-nya bertipe data integer, lalu kita beri kurung sikut seperti ini, menandakan bahwasannya tipe data ini adalah array ya. Lalu, saya kasih nama untuk variable-nya misalnya data, dan saya masukkan komponen-komponen atau nilai-nilai yang ada pada array tersebut. Pada indeks pertama misalnya saya masukkan 10, indeks kedua 30, indeks ketiga 19, indeks keempatnya 2, indeks terakhirnya misalnya 9. Nah, kalau misalnya kita lihat pada 5 buah data yang ada pada array ini, kelima angka ini tidak saling berurutan ya, teman-teman ya. Bisa dilihat 10 lebih kecil daripada 30, 30 lebih besar daripada 19, dan seterusnya. Nah, kita mau si data ini dia terurut, maka kita memerlukan satu buah fungsi yang dinamakan dengan array ya. Nah, array sendiri tipenya ada banyak, teman-teman. Jadi, baik itu bahasa pemprogramansi, bahasa pemprogramansi, subjava, dan sebagainya, nama array-nya itu sama. Jadi, array-nya ini bukan berupa codingan, melainkan berupa algoritma. Jadi, array ini dia sudah didesain oleh ahli algoritma terdahulu, dan terdapat beberapa algoritma yang cukup umum digunakan dalam menyorting ataupun mengurutkan data pada array ya. Nah, ada pun algoritma dalam penyortiran array, diantaranya ada algoritma bubble sort, ini yang paling umum ya. Bubble sort, ada selection sort, ada insertion sort, ada shell sort, dan lain sebagainya. Ini masih banyak, ada quick sort juga, random data generation, dan lain sebagainya. Nah, mungkin ini data, random data generation ini, dia mengenerate data secara random ya, bukan algoritmanya. Jadi, algoritmanya ini hanya ada enam ya, sampai quick sort saja. Nah, saya tidak akan bahas semua ya. Mungkin nanti pembahasan mengenai sorting sendiri, kita akan pelajari di mata kuliah analisis desain algoritma ya. Nah, sedangkan untuk pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan bubble sort ya, yang cukup umum digunakan dalam menyorting data. Nah, mungkin ini saya akan browsing di Google, terkait dengan bubble sortnya. Nah, jadi konsep dari bubble sort ini, dia menyorting data dari depan ke belakang. Nah, misal saya buka gambar yang ini ya. Semisalnya kita memiliki 5 buah data, atau 5 buah data yang ada pada array misalnya, inisial ya, awalnya. Data yang pertama 5, 3, 8, 4, dan 6. Nah, dalam mengerutkan menggunakan algoritma bubble sort, langkah pertama kita harus mengkomparasi, atau kita harus membandingkan antara elemen yang ada, yang paling depan, kan kalau elemen itu diawali dengan 0 ya, 0, 1, 2, 3, jadi yang paling depan terlebih dahulu, 0 dibandingkan dengan 1. Nah, apabila dia 0 itu, indeks 0 ternyata lebih besar daripada indeks 1, maka kita harus melakukan penukaran ya, atau menukarkan nilai elemen tersebut. Contohnya di sini, misalkan 5 dan 3, 5 dan 3 memiliki perbedaan ya, di mana si 5 ini dia lebih besar daripada 3, nah, maka kita dapat menukar nilai 5 dan 3 ini, lalu langkah selanjutnya, kita mengkomparasi kembali, indeks pertama dan indeks kedua. Kita lihat di sini 5 dan 8, ternyata 5 dan 8 ini sudah sesuai ya, 5 lebih besar daripada 8, maka kita tidak melakukan penukaran. Dan kita lanjut ke indeks selanjutnya, indeks ketiga, 8 dan 4, kita lihat apakah bisa ditukar atau tidak, nah, ternyata di sini 8 dan 4, 8 memiliki nilai yang lebih besar daripada 4 ya, maka di sini kita tukar dan seterusnya ya. Nah, maksudnya tuh, kenapa algoritma ini dinamakan dengan bubble short? Nah, jadi analogi dari algoritma ini dinamakan dengan bubble short, dikarenakan, misal teman-teman lihat, di sini ada angka 5, si 5 ini dia ditukar kan, ditukar, 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 karena dia tidak sesuai, maka dia akan naik ke atasnya, lalu di sini 8 dia akan naik, akan naik, naik, dan seterusnya. Nah, nilai yang besar ini, yang selanjutnya dia naik ke indeks yang lebih tinggi, itu dianaligikan sebagai busa ya, busa atau balon ya, yang ada pada air, kalau misalnya teman-teman perhatikan kan, kalau si busa atau balon pada air itu, dia akan melayang ke atas ya, atau dia akan terbang ke atas, ke atas permukaan air, nah, sehingga algoritma ini pun dinamakan dengan algoritma bubble short. Nah, lalu bagaimana sekarang pengimplementasiannya pada C Sharp ya, atau bahasa pemprograman C Sharp. Nah, mungkin kita sekarang perhatikan dulu teman-teman, di sini ada satu buah fungsi yang harus kita buat terlebih dahulu ya, di mana fungsi ini dia sepertinya digunakan pada setiap iterasi, yakni fungsi penukaran ya, di sini ada proses penukaran. Nah, maka kita inisialisasikan dulu proses penukarannya, atau kita buat dulu fungsi penukarannya. Nah, sama seperti pertemuan 12 ya, kita sudah pernah membuat prosedur, atau membuat fungsi, nah, maka di sini pun kita bisa membuat fungsi ya, yakni fungsi penukarannya. Kita tulis di sini, ininya, retraction-nya public, lalu kita buat static, atau mungkin di sini tipe datanya kita buat void saja ya, karena kita tidak mau mereturn apapun pada fungsi ini. Lalu, misalnya kita beri nama fungsi ini dengan nama tukar ya, tukar, nah, seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat, atau perhatikan, pada proses penukar ini, pasti akan ada proses komparasi, atau ada proses pembandingan, antara data yang awal, dan data yang akhir, misalnya data pada indeks 0, dan data pada indeks ke-1 ya. Nah, maka kita bisa beri dua buah parameter, pada si tukar ini, pada si fungsi tukar ini, yakni parameter pada indeks awal, dan parameter pada indeks akhir. Nah, kita beri di sini array-nya, misalnya integer 1, atau mungkin A ya, A dan integer B. Nah, ini adalah yang akan dibandingkan, yang nilai akan dibandingkan. Nah, tentu saja, karena ini merupakan fungsi tukar pada array, maka kita harus memasukkan array-nya juga, pada fungsi ini. Nah, maka kita memasukkan satu buah parameter lagi, yakni parameter array ya, tipenya. Nah, misalnya ini saya beri nama data ya, seperti ini. Nah, langkah selanjutnya, kita inisialisasikan prosedur atau metodnya. Nah, di sini kita akan membuat satu buah variable dulu, yakni variable simpan, di mana si variable simpan ini nanti dia bertugas untuk menyimpan data terlebih dahulu, lalu dia akan diganti dengan data yang lain, dan data yang lainnya pun dia akan ditukar kembali. Jadi, misalnya, si 5 ini dia disimpan dulu di variable simpan, lalu si 3-nya di inisialisasi ke depannya, ke 5-nya, ke indeks ke 0-nya, dan yang tadi disimpan, si 5 yang disimpan pada variable simpan, dia akan dimasukkan ke variable atau pada indeks ke 1-nya, gitu ya. Nah, jadi, si integer atau si variable simpan ini bisa dibilang dia digunakan sebagai perantara saja ya, perantara dalam penukarannya. Nah, langkah pertama, kita tulis dulu di sini simpan, sama dengan A, jadi kita menukar ya. Kita menampung dulu nilai si A-nya atau nilai awalnya, pada variable simpan. Lalu, si data simpannya ini, atau si data pada indeks ke A-nya ini, kita masukkan dengan data B-nya ya. Kita masukkan data B-nya, seperti ini, ditukar ya. Dan si data B-nya sekarang kita masukkan dengan nilai yang tadi, nilai si simpan ya. So, ini data B simpan. Nah, jadi dia bertukar ya. Nah, sesuai dengan metodnya, dinamakan dengan bertukar, seperti itu. Nah, kita lihat di sini ada error. Nah, sudah mungkin error-nya sudah hilang. Nah, baik. Langkah selanjutnya, mungkin kita akan buat ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita sekarang akan buat proses ataupun sorting-nya ya, atau bubble sort-nya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di sini bubble sort ini melakukan iterasi. Nah, kalau misalnya melakukan iterasi, tentu saja kita memerlukan pengulangan ya, teman-teman. Maka, di sini kita akan memerlukan for, atau looping for ya. Nah, di mana si looping for-nya ini, pertama kita masukkan dulu nilainya i ya. Karena si datanya ini dia diawali pada indeks pertama, nah, maka ataupun si datanya ini dia diawali pada... Nah, jadi kan di sini, kalau kita lihat ya, teman-teman, di sini ada function yang mundur, atau decrement, dan ada function yang, ataupun ada indeks yang maju ya, atau increment. Nah, kalau misalnya indeksnya increment, berarti kita bisa melakukan pengulangannya itu for i sama dengan plus-plus, seperti itu ya. Nah, sedangkan kalau misalnya decrement, dia pengulangannya kita menggunakan minus-minus seperti ini ya, teman-teman ya. Minus-minus seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini, di bubble sort ini, dia ada yang maju dan ada yang mundur ya. Contohnya misalnya di sini, 3 dan 5, 3-nya mundur, sedangkan 5-nya maju gitu ya. Dan proses pembandingannya pun, dia dilakukan maju dan mundur ya. Jadi, dia indeksnya maju, tapi nanti si nilainya ini dia akan mundur ya. Nah, untuk memundurkan nilainya ini, kita buat satu buah fungsi dulu, di mana fungsinya ini, kalau mundur kan berarti, analoginya seperti ini ya, teman-teman. Saya buka notepad. Kalau mundur, misalnya jumlah datanya 5. Nah, kalau mundur berarti 4, 3, 2, 1. Berarti data awalnya, ataupun kondisi awal pada pengulangannya itu adalah paling besarnya ya, pada indeks kelimanya. Nah, untuk mengetahui indeks terbesar pada satu buah array, kita bisa melakukan, misalnya i, sama dengan kita cari menggunakan length ya. Length seperti ini, min 1. Nah, kenapa min 1? Karena di sini kan indeksnya ada 5 ya. Kan diawali dengan 0, 0, 1, 2, 3, 4. Maka di sini data length-nya kan 5, 5 dikurang 1 sama dengan 4 gitu ya. Jadi, kita hanya mencari dulu indeks teratasnya ya. Nah, tentu saja sekarang kita masukkan, misalnya i-nya sama dengan, atau si i-nya misalnya harus lebih besar daripada 0 gitu ya. Si i-nya harus lebih besar daripada 0, dan si i-nya itu minus-minus, atau dia decrement ya. i-nya lebih besar daripada 0, dan dia decrement. Nah, seperti ini. Nah, lalu, sekarang kita buat looping, ataupun pengulangan untuk increment-nya ya, untuk penambahannya. Kita buat di sini for, integer, j, sama dengan, nah, karena si j ini, dia merupakan increment, increment, berarti kalau increment ini dia, dimulai dari indeks paling awal ya, yakni 0, seperti ini 0, indeks paling awal pada array, pasti nilainya 0 ya, teman-teman ya. Nah, langkah selanjutnya, kita bandingkan nih, kita mau nge, increment-nya ini tentu saja, tidak lebih besar daripada si i ya, teman-teman ya. Maka kita blik kondisinya di sini j, j-nya itu dia tidak lebih besar, atau sampai si j-nya ini dia, lebih kecil daripada i, jadi nggak boleh lebih daripada i ya, si j-nya ini. Karena nanti yang dibandingkan kan, kita maunya dibandingkan, ini sama ini aja, nggak mungkin ini sama ini, langsung lengkap gitu ya, teman-teman ya. Nah, lalu kita beri di sini, j plus plus, nah, seperti ini. Nah, langkah selanjutnya, kita akan buat satu buah pengkondisian. pengkondisian untuk membandingkan dua variable ini ya, teman-teman ya, atau dua indeks ini. Nah, gimana cara membuat pengkondisiannya, pengkondisiannya ini, teman-teman bisa lakukan langsung ya, membandingkan datanya. Kan di sini otomatis si data j ini, dia adalah data yang lebih besar, sedangkan si ini adalah dia data yang lebih kecil ya, teman-teman. Maka kita buat di sini, pengkondisiannya, if data j, apabila si data j ini, dia lebih besar daripada data i plus 1 ya. Jadi, kalau si j ini, dia lebih besar daripada data j plus 1, j plus 1, misalnya di sini, plus 1, maka dia akan melakukan penukaran ya, atau pertukaran. Nah, pertukarannya kita di sini, panggil lagi, tadi metode tukarnya, di sini kita sudah buat ya, metode tukarnya, kita masukkan di sini tukar, kita lihat di sini si tukar ini memiliki dua buah variable ya, variable yang pertama adalah variable A-nya, dan variable yang kedua adalah variable B-nya, atau data yang lebih besar, indeks yang lebih besar, dan indeks yang lebih kecil ya. Nah, maka kita tuliskan di sini J, koma, J plus 1, yang lebih besar itu pasti plus 1, dan data yang akan dibandingkannya, tadi data yang dibandingkan, sudah kita inisialisasi pada data ini ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi, kurang lebih, harusnya ini sudah benar ya, fungsinya. Nah, kita lihat di sini apakah ada yang salah. Tentu saja di sini ada yang salah, yang salah kita belum menutup dengan kurung sikut ya, teman-teman. Nah, kita tutup dulu dengan kurung sikut, seperti itu. Nah, sekarang kita coba jalankan ya, teman-teman ya, programnya. Nah, kita run. Nah, ternyata pada saat kita run, tidak muncul tulisan apapun ya, atau angka apapun. Nah, karena kita tidak melakukan proses print-nya ya. Nah, mungkin kita di sini akan buat satu buah proses print. Print-nya kita buat menggunakan looping juga, teman-teman, for integer A, misalnya. Sama dengan 0, karena si array-nya ini dimulai dari indeks 0 ya. Lalu A harus lebih kecil dari data dot length, tentu saja data dot length, karena dia pengulangannya tidak lebih dari indeks array-nya itu sendiri, A++, lalu kita lakukan proses print-nya ya, menggunakan console dot write line ya, write line. Nah, di sini kita panggil datanya misalnya dan indeksnya itu A ya, seperti ini. Oke, mungkin kita run dulu. Nah, setelah kita run, ternyata di sini 0, 1, 2, 9 ya. Di sini sepertinya masih ada yang error ya, teman-teman ya, pada looping-nya ini, atau pada sorting-nya ini, ya, ternyata di sini tadi ada sedikit error ya, teman-teman. Nah, error-nya kenapa, teman-teman? Error-nya ternyata di sini saya tidak memberi tanda kurung, dan di sini minus 1, maksudnya jadi kalau misalnya di sini nggak pakai tanda kurung, data length itu berarti, data length kan dia ada 5, dikurang 1, dia jadi data keempat gitu ya. Nah, beda halnya dengan kalau misalnya dikasih, tidak dikasih kurung ya, kalau misalnya dikasih kurung, data length minus 1, itu berarti dia akan masuk ke indeks keempat, seperti itu ya. Nah, jadi tadi error-nya lebih ke penulisan sintaksnya ya, seharusnya kita menggunakan kurung seperti ini. Nah, misal di sini saya punya data, 3, 2, 4, 1, 7, lalu kita lakukan proses sorting menggunakan fungsi tadi yang sudah kita buat, lalu kita run. Nah, maka nanti hasilnya dia akan berurutan ya, 1, 2, 3, 4, 7, mengurutkan berdasarkan si nilai dari yang terkecil ke yang terbesar menggunakan bubble sorting ya. Jadi, di sini mungkin saya kasih nama bubble sorting ya. Bubble sorting. Nanti untuk codingannya sendiri, saya akan unggah ya di web kuliah. Nah, ternyata ketimbang kita menggunakan atau membuat si algoritma sortingnya, si C sharp ternyata dia memiliki atau sudah mempersiapkan satu buah fungsi ya, yakni fungsi yang dihususkan untuk menyorting data ini atau array ini secara otomatis. Nah, fungsinya ini yang disebut dengan fungsi sort. Nah, untuk memanggil fungsi sort, kita harus panggil dulu pada kelas array, seperti ini, lalu kita panggil fungsinya, yakni fungsi sort ya, seperti ini. Nah, si fungsi sort ini dia memiliki satu buah parameter. Parameter yang harus teman-teman isi adalah array yang akan disorting. Nah, karena array yang akan disorting ini adalah data, maka kita kopikan datanya, lalu kita coba print ya, di bagian atas ini. Nah, apa yang terjadi? Mungkin di sini saya akan printnya sedikit bedakan ya, teman-teman. Kalau di sini kan printnya dia nggak pakai garis, biar kelihatan perubahannya. Mungkin di sini saya akan tambahkan garis, supaya terlihat ya perbedaannya. Nah, misalnya di sini saya kasih garis, lalu kita klik run. Nah, maka dia si 1, 2, 3, 4, 7 ini dia akan terurut ya, atau si elemen-elemen yang ada pada array data ini, dia akan terurut secara otomatis menggunakan fungsi array sort. Nah, jadi teman-teman bisa buat kodingannya sendiri menggunakan bubble sort ini, ataupun teman-teman bisa langsung panggil menggunakan array sort ini. Nah, untuk algoritma-algoritma yang lain, teman-teman bisa buka di website anh.cs.look.edu slash 170 slash node slash cssharp.html slash sorting.html Nah, di sini sudah lengkap sekali ya, teman-teman ya. Array sortingnya, di sini mulai ada bubble sort, selection sort, insertion sort, shell sort, bahkan sampai quick sort pun di sini sudah ada semuanya. Nah, jadi teman-teman bisa coba satu per satu ya. Teman-teman bisa buka website ini, lalu teman-teman coba satu per satu jenis-jenis arraynya. Nah, nanti si proses pembuatan atau coding pembuatan array ini akan saya jadikan sebagai tugas satu di mata kuliah dasar-dasar programan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya harap teman-teman tetap eksplorasi materi-materi mengenai dasar-dasar algoritma. Terima kasih. Terima kasih.